Terkuak sosok polisi kakak Ipar Rihana Rihani yang juga kena tipu, bukan perwira ternyata bintara. Terkuak sosok polisi kakak Rihana Rihani yang ternyata ikut jadi korban penipuan si kembar. Sebelumnya disebut perwira menengah, ternyata kakak Ipar Rihana Rihani merupakan seorang bintara. Hal itu diungkap di Treskrimung Polda Metro Jaya KBP Titus Yudho Uli, Rabu, 5 Juli 2023. Rihana Rihani ternyata tak pandang bulu saat melakukan penipuan dengan modus pre-order produk Apple. Tak cuman teman dekat, Rihana Rihani juga turut menargetkan kakak Iparnya yang seorang polisi. Jadi kakak Iparnya, Rihana Rihani, anggota polisi, dan jadi korban juga, kata Titus kepada wartawan, Rabu, 5 Juli 2023. Terkuak sosok kakak Ipar Rihana Rihani bernama Sri yang merupakan seorang bintara. Sebelumnya, kakak Ipar Rihana Rihani disebut perwira menengah, pamen. Kabar itu kemudian ditepis Titus, ia mengatakan kakak Ipar Rihana Rihani merupakan seorang bintara. Bukan pamen, pangkatnya belum kami konfirmasi. Jadi kakak Ipar dari Rihana Rihani ini, yang bernama Sri adalah anggota polisi, ujar Titus. Ia bukan pamen pangkatnya, sepertinya bintara, sambungnya. Sementara itu teman dekat Rihana Rihani yang ikut kena tipu bernama Junita W. Daring Tias. Junita mengaku rugi sampai 6 rupiah miliaran akibat ulah Rihana Rihani. Mulanya Junita mengaku tertarik menjadi reseller setelah melihat unggahan di akun Instagram Rihana Rihani yang menjual beberapa produk Apple. Kalau dari sisi saya sendiri sih, karena memang dia teman dekat ya. Jadi saya merhatiin Instagramnya dia. Itu jualan produk Apple dari 2021. Kata Junita saat ditemui di Mapolda Metro Jaya. Selasa, 5 Juli 2023. Junita melihat harga produk yang dijual si kembar jauh lebih murah dari harga resmi. Harganya beda-beda sih. Contohnya iPhone 12 Pro itu bisa 15 juta rupiah, padahal kalau di e-box itu mungkin masih 17 juta rupiah sampai 18 juta rupiah. Bedanya 2 juta rupiah. Tambahnya, Junita memutuskan untuk menjadi reseller setelah menerima penjelasan soal perbedaan harga itu. Tak ada sama sekali perasaan khawatir Junita bakal ditipu Rihana Rihani, pasalnya mereka teman dekat. Saya waktu itu masih percaya aja. Saya enggak mikir dia bakal menipu saya atau gimana sih? Karena dia teman ya, katanya.